Minggu pagi Presiden Jokowi mengunjungi posko pengungsian korban kebakaran depo Pertamina Plumpang di Koja, Jakarta, Utara, Saudara. Presiden Jokowi didampingi Menko PMK Muhajir Effendi, Menteri BUMN Arik Thohir, dan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi. Presiden memerintahkan Menteri BUMN dan PJ Gubernur DKI Jakarta segera cari solusi kejadian kebakaran depo Pertamina yang masuk kawasan zona bahaya. Presiden Jokowi didampingi menyebut kawasan Plumpang, Kelurahan Rawabadak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta, Utara semestinya menjadi zona air yang berfungsi untuk melindungi depo Pertamina. Jokowi menyebut depo Pertamina Plumpang merupakan obyek vital negara yang harus dilindungi. Di sisi lain, area di sekitar depo tersebut masuk dalam zona berbahaya yang tidak boleh menjadi tempat tinggal penduduk. Karena ini memang zona yang bahaya, tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya. Bisa saja pelumpangnya digeser, direklamasi, atau penduduknya yang digeser di relokasi. Saya kira nanti akan diputuskan oleh Pertamina dan Gubernur DKI. Tapi semuanya memang harus zona-zuna berbahaya, tidak hanya di sini saja, harus diaudit, harus dievaluasi semuanya karena menyangkut nyawa. Presiden Jokowi memerintahkan PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, dan Menteri BUMN Arik Tauhir untuk mencari solusi peristiwa kebakaran depo Pertamina Plumpang berupa relokasi. Sejumlah warga menyatakan ada yang setuju dan tidak setuju adanya opsi relokasi pemukiman yang masuk zona bahaya depo Pertamina Plumpang. Kalau menurut saya pribadi mau pindah dari sana, dari waktu tahun yang lalu 2009 ada juga kejadian kayak gini juga gitu, ada yang Pertamina yang beledak gitu aja. Sudah tahun sekarang, 2023 sudah terjadi lagi gitu, tapi terlalu parah daripada 2009 sebelumnya, parahnya sekarang gitu aja. Ya kalau untuk warganya pindah dari situ, itu kan pemerintah berarti siap menyediakan tempat untuk warganya. Nah itu saya sebagai warga situ, warga Indonesia yang baik, saya ikutin. Kalau untuk keselamatan gitu, saya ikutin untuk pemerintah ini. Jadi saya nggak mau tetap di situ, habis pindah kemana udah permanen. Iya. Jadi ada keberatan ya? Iya, kecuali pindah kemana terus biayanya, ya maksudnya rumahnya lebih kayak yang sebelum dipindahin ya saya mau sih kalau ini. Tapi kalau yang itu mah yang rata aja, yang ditata ulang lah, kasian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.